Secercah harapan, goresan tinta, Muhammad Rizky. Terdapat sebuah rasa yang pasti. Kalau tak terjadi perbudakan, takkan ada sikap ingin memberontak. Pada masa pertempuran silam, terdapat benda tak berahlah yang membidik dengan sendirinya ke dada manusia yang tak bersalah. Kerap bunyi langkah yang membuat kami resah, yang membungkam seakan menjadi insan tak berdaya. Wahai sang kuasa negeri, haruskah kami mengadakan tangan? Haruskah kami berhianat? Haruskah kami menjadi penentang? Bagi manusia tanpa wajah. Lembaran tubuh yang cacat dan kumuh. Tinta badan yang tak habis-habisnya. Pada jiwa rentah yang hendak mati. Menantikan pengharapan yang sejahtera. Seorang tua rentah berkata. Lihatlah. Mereka telah tiba. Pengharapan telah terjawab. Terlihat sosok yang gagah. Menunjukkan percikan-percikan api yang semangat. Zat merah yang muncrat dari tubuhnya. Sobekan dosa. Sobekan dosa. Nampak tercabik dan tersayat. Bukan sebab langkah terhenti. Karena itu menjadi penggugur dosa. Setelah pertempuran itu. Terlihat bagai burung lepas dari sangkarnya. Berkicau merdu menyambut kebebasan. Terbang terbentang di alam. Hingga di ranting cemara. Tanpa sebuah radang yang hampa. Ingin rasa menanam bunga. Wahai segentar bumi, langit, dan alam. Padamu ku berlega hati. Dan padamu ku berserah diri. Seribu sembilan ratus dua puluh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.